Doa untuk bayi yang baru lahir Pertanyaan, apa doa yang sahih untuk mendoakan anak yang baru lahir? Jawaban, Bismillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du Kita dianjurkan untuk mendoakan anak yang baru lahir. Di antaranya, pertama, memohon keberkahan untuk si anak. Dari Abu Musa radiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ketika anak aku lahir, aku membawanya ke hadapan Nabi SAW. Beliau memberi nama bayiku, Ibrahim, dan mentahnik dengan kurma, lalu mendoakannya dengan keberkahan. Kemudian beliau kembalikan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal yang sama juga dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada putra Asma' bintu Abi Bakr, yang bernama Abdullah bin Zubair. Sesampainya Asma' hijrah di Madinah, beliau melahirkan putranya, Abdullah bin Zubair. Bayi ini pun dibawa ke hadapan Nabi SAW. Asma' mengatakan, Kemudian Nabi SAW meminta kurma, lalu beliau mengunyahnya dan meletakkannya di mulut si bayi. Makanan pertama yang masuk ke perut si bayi adalah ludah Rasulullah SAW. Kemudian beliau mendoakannya dan memohon keberkahan untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Teks doa memohon keberkahan. Tidak ada teks doa khusus yang isinya permohonan berkah untuk anak. Dalam Fatawah Syabakah Islamiyah, dinyatakan, Tidak terdapat dalil sepengetahuan kami yang menunjukkan dianjurkannya membaca ayat Al-Quran atau doa tertentu ketika seorang anak dilahirkan. Baik doa dari ibunya, bapaknya, atau doa dari orang lain. Fatawah Syabakah Islamiyah. Karena itu, kita bisa berdoa dengan bahasa apapun yang kita pahami. Misalnya dengan membaca, Barakallahu Fiqh, atau Semoga Allah memberkahi kamu, atau semacamnya. Kedua, memohon perlindungan dari godaan setan. Salah satu di antara contoh hal ini adalah apa yang dipraktekkan oleh istri Imran, yang merupakan ibunya Maryam. Allah menceritakan kejadian ketika istri Imran melahirkan Maryam. Tetkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya, Serta anak-anak keturunannya, kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Quran Surat Ali Imran, ayat 36 Satu hal yang istimewa, karena doa ibunda Maryam ini, ketika Maryam lahir, dia tidak diganggu setan. Demikian pula ketika Nabi Isa dilahirkan. Allah mengabulkan doa ibunya Maryam. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, Setiap bayi dari anak keturunan Adam akan ditusuk dengan tangan setan ketika dia dilahirkan, sehingga dia berteriak menangis karena disentuh setan, selain Maryam dan putranya. Hadis Riwayat Bukhari Kemudian Abu Hurairah radiyallahu anhu membaca Surat Ali Imran, ayat 36 di atas. Kita bisa meniru doa wanita solihah, istri Imran ini. Hanya saja perlu disesuaikan dengan jenis kelamin bayi yang dilahirkan, karena perbedaan kata ganti dalam bahasa Arab antara lelaki dan perempuan. Satu, jika bayi yang dilahirkan perempuan, Anda bisa membaca Allahumma inni u'idhuha bika wazurriyataha minasyaitanirwajim. Dua, jika bayi yang lahir laki-laki, kita bisa membaca Allahumma inni u'idhuhu bika wazurriyatahu minasyaitanirwajim. Arti dari dua teks doa ini sama, yaitu Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu untuknya dan untuk keturunannya dari setan yang terkutuk. Kita juga bisa memohon perlindungan untuk anak dari gangguan setan dengan doa seperti yang pernah dipraktekkan Nabi SAW ketika mendoakan cucunya Hasan dan Husein. Ibn Abbas menceritakan bahwa Rasulullah SAW membacakan doa perlindungan untuk kedua cucunya. Yang artinya, aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua godaan setan dan binatang pengganggu, serta dari pandangan mata yang buruk. Hadis riwayat Abu Daud dan disohihkan Al-Albani. Kita bisa meniru doa beliau ini dengan penyesuaian jenis kelamin bayi. Satu, jika bayi yang dilahirkan perempuan, Anda bisa membaca U'iduki bikalimatillahi tamah dan seterusnya. Dua, jika bayi yang lahir laki-laki, kita bisa membaca U'iduka bikalimatillahi tamah dan seterusnya. Berbeda pada kata ganti ka dan ki. Demikian, Allahuaklam.